Pemirsa mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, tim dokter memeriksa aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di gedung sate maupun yang pernah berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Apalagi salah satu ASN Aselon II atau Kepala Dinas Dijabar hingga Wali Kota Bogor sudah dinyatakan positif COVID-19. Sejak Kamis lalu, Sekretariat Daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan screening untuk mendeteksi dini setidaknya seribuan PNS di gedung sate dari kemungkinan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Screening tersebut berupa pendataan awal cek suhu tubuh hingga diskusi atau curhat soal riwayat pertemuan dengan yang positif COVID-19. Apalagi di kawasan pemerintah Jawa Barat ada ASN yang positif COVID-19 yaitu salah satu Kepala Dinas Berinisial K hingga Wali Kota Bogor. Ada juga yang masih berkantor di sini, yang berkantor di sini juga kan tingkat kerawanan atau ketemuan dengan banyak orang masih terjadi. Makanya kita lakukan screening ini. Screening ini lebih kepada deteksi dini, deteksi awal dan yang paling penting terdata. Jadi ketika ada sesuatu, dari screening ini tim dokter bisa merekomendasikan harus kemana, apakah ke lab, apakah ke rumah sakit yang dirujuk dan sebagainya. Jadi poin pentingnya adalah memberikan ketenangan dan kepastian sehingga orang tidak gelisah. Yang kedua, kita juga mendukung program pemerintah, kita sehatnya dari kita sendiri dan kita juga mengimbau tidak saja kita sendiri, tapi keluarga di rumah yang ditinggalkan juga harus dipastikan mereka sehat dan kuat dan imun terhadap penyakit. Selain screening, Setda Jawa Barat pun memperlakukan protokol kesehatan. Seperti setiap orang yang datang ke gedung sate diperiksa terlebih dahulu suhu tubuhnya, dan harus cuci tangan keluar masuk gedung sate hanya satu pintu, sebagian besar ASN bekerja di rumah, penyemprotan desinfektan yang sudah dilakukan dua kali termasuk di masjid, penutupan fasilitas museum gesat, Saperua hingga Ghasibu hingga 28 Maret. Budi Hartati, Bandung TV